Bermain sepeda? Itu biasa. Tapi bersepeda menitik kawat baja di antara dua pohon yang menjulang tinggi? Ini baru namanya tantangan. Ya, ini adalah salah satu rintangan high rope atau bermain dengan tali di ketinggian di Emerick Adventure Park, salah tiga Jawa Tengah. Bersepeda di ketinggian tadi hanya satu dari enam rintangan. Semuanya menantang nyali para penghujung. Eits, sebelum mencoba, jangan lupa pakai harness dan helm. Instruksi petugas juga wajib diperhatikan ya. Maklum, meski seru dan menyenangkan, permainan high rope tetap memiliki resiko yang tinggi. Untuk pemanasan, dinding panjat setinggi enam meter ini wajib dilalui terlebih dahulu. Pemilihan pin untuk pegangan dan bijakan penting di sini. Jangan lupa, satu karabiner harness tetap harus terpasang setiap saat. Berikutnya, ayunan balok kayu. Di sini, adrenalin pasti terpacu ketika mengalahkan rasa takut jatuh sambil berkonsentrasi menjaga keseimbangan ketika bermindah balok. Meski nampak mudah, dari atas rasanya serem. Ketinggian rangkaian permainan high rope di sini antara enam hingga tujuh meter. Dengan panjang lintasan sekitar 80 meter. Rata-rata pengunjung menyelesaikannya dalam waktu setengah jam. Tak sedikit loh pengunjung yang tak sanggup menyelesaikan keseluruhan rangkaian permainan. Yakin, yakin gak apa-apa. Duduk, gantung dulu. Lepasin tangannya satu-satu. Betul. Sudah lemas semua. Tunggu apa-apa ini? Oke, terus? Habis itu ditolongin siapa, Mbak? Tolongin sama kakak-kakaknya itu. Ya, lain kali mau lama coba lagi. Mengusung tema safety first dan go wild, pengelola tempat wisata ekstrim ini tawarkan tantangan yang memacu adrenalin namun tetap aman. Awalnya dulu saya pribadi itu sebenarnya takut dengan ketinggian. Ketika saya bisa mengalahkan itu ada kepuasan tersendiri. Nah, itu yang ingin kita berikan kepada orang lain, khususnya untuk konsumen. Jadi kita berikan itu ketika bisa mengalahkan rasa takut itu rasanya wow. Tertarik mencoba permainan memacu adrenalin ini? Siapkan kocek 50 ribu rupiah dan pengalaman menantang ketinggian ini bisa Anda dapatkan dengan aman. Bida Erianto, melaporkan untuk NET.